Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah berkoordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pariwisata Indonesia dan mempersiapkan pelaku usaha di tempat wisata untuk mengimbangi kemajuan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat dengan pakar branding pariwisata, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji mendorong pemerintah mengikuti perkembangan teknologi dan mengembangkan tujuan wisata virtual yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja, agar sektor pariwisata Indonesia tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Dibutuhkan koordinasi antar lembaga pemerintahan dalam hal memberikan perizinan dan akses kepada para pakar dan pengembang untuk mempermudah proses pembuatan tujuan wisata virtual. Banyak persoalan-persoalan yang klasik yang selama ini juga dirasakan oleh para ahli atau pakar-pakar digital ini yaitu perizinan, perizinan dan koordinasi sinergi antar lembaga, perizinan untuk semisal tadi membuat konten digital, mengoperasikan drone, segala macam itu masih berbelit-belit dan antar lembaga tidak ada sinergi dan koordinasi. Toko oleh-oleh bisa sepi karena nggak dikunjungi. Apa dia? Harus bertransformasi juga. Dia jalan online melalui pesanan-pesanan tadi. Penurunan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara akibat pandemi sangat drastis. Dicatat konsumsi pariwisata ancelok 57 persen di awal pandemi. Pengembangan wisata virtual diharapkan juga menjadi salah satu upaya antisipasi terhadap kejadian darurat serupa. Ferdian dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.